Intro Nah sebagai ini yang menarik Prof yang saya baca dari tadi yang buku saya singgung tadi itu Bagirmanan ilmuwan dan penegak hukum diterbitkan oleh Mahkamah Agung 2008 Jadi isinya tulisan-tulisan dari kolega Prof Bagir gitu ya Ada Hakim Agung, ada Hakim gitu ya Bagian pertamanya itu ya isinya apa ya pengalaman kedekatan dengan Prof Bagir gitu ya Sebagai ketua Mahkamah Agung Jadi ada Hakim Agung, ada kolega yang lain gitu kan Salah satu yang menarik itu tulisannya Prof Laicam Seberapa dekat Prof Bagir dengan Prof Laicam? Dengan siapa? Prof Laicam Marjuki Oh iya Kami berteman jauh sebelum menjadi pejabat-pejabat di Republik ini Jauh sebelum menjabat Jauh gitu ya Pertama Laicam sendiri kan doktornya dari UNPAD Dengan Prof. Sumanteri Saya ini saya tidak ikut Jadi kita bersetujuan Kemudian yang kedua ada pertemuan lain Meskipun dengan kegiatan mahasiswa Kami sama-sama aktivis mahasiswa gitu Beliau di Ujung Pandang di Makassar Saya di Bandung Jadi ada pertemuan Pertemuan apa Korthis gitu ya Kejiwaan sama-sama Sikap yang sama Sikap suka protes Sikap suka apa Prof Bagir dengan Prof Laicam itu sama-sama Masuknya sebagai hakim non-karir Hakim agung non-karir ya Jadi pada waktu Suatu ketika Kami malah sama-sama di negeri Belanda Bersama-sama Kemana jalan kaki Jadi dekat sekali Itu salah satu yang dituliskan oleh Prof Laicam di dalam buku itu Jadi tahun 89 Kalau tidak salah Prof Bagir pernah bersama dengan Prof Laicam Itu ngopi lah kira-kira Penjualnya itu seorang ibu tua gitu ya 89 Nah di dalam buku itu dikatakan Ketika kembali berkunjung ke warung kopi itu Prof Laicam kasih tau Sama ibu penjual kopi itu Bu Tamumu yang dulu itu Sekarang sudah jadi ketua Mahkamah Agung Kira-kira di negeri kami kan Kira-kira begitu Menangis katanya Di dalam buku itu Kenapa saya tertarik dengan Saya kira itu tulisan yang menurut saya Yang lainnya juga bagus Tapi yang paling menarik saya itu adalah tulisan Prof Laicam Marzuki gitu kan Karena disitu ada kata-kata misalnya Prof. Bagir itu 2001 jadi ketua Mahkamah Agung 2001 itu MK terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 2001 baru kemudian secara Secara apa namanya secara Undang-Undang berdiri tahun 2003 Prof Laicam bilang ke Prof Bagir Saya terpanggil ini mengabdi di Mahkamah Konstitusi Tapi Prof Bagir melarang yang tanyakan gitu ya Melarang walaupun kemudian Prof mengikhlaskan Prof Laicam Marzuki Jadi begini Kita masuk Mahkamah Agung setelah reformasi itu Menghadapi tantangan yang sangat banyak gitu ya Bukan hanya soal jumlah perkara yang banyak Bukan hanya soal anggaran yang sangat kecil Tapi juga kita mewarisi tatanan ketatanegaraan yang kita warisi dari yang dulu Misalnya meskipun orang mengatakan bahwa pengadilan independens Mahkamah Agung independens Tapi sulit sekali untuk mengatakan itu gitu ya Untuk mempertahan pendidikan itu ya Sampai-sampai pernah ketua Mahkamah Agung diberi status menteri gitu ya Menteri Kakiman Ya menteri Jadi sulit sekali hal-hal seperti itu gitu ya Nah jadi kita duduk untuk mencoba menciptakan mengembalikan atau apa mendudukkan kembali itu Salah satunya krisis kepercayaan kan Prof ya Ya itulah krisis kepercayaan itu kepada Mahkamah Agung Ini lecak seorang intelektual yang dikenal orang yang sangat-sangat apa Mempunyai sikap intelektual yang baik Punya pendidikan yang baik Tau-tau mau pergi gitu ya Meninggalkan saya Ya beneran Sahabat apa ini macam begini Tapi kemudian dia mengatakan Pak Bagir saya ya ada hal-hal yang tertentu sangat objektif Ya sudah saya katakan Tapi harus MK harus hebat ya Saya gak bisa itu Oh ya janji ini Sehingga kami sering berolok-olok segala lain Itu kerjaan kami kalau ketemu berolok-olok Satu sama lain itu kerjaan kami Sebagai sahabat gitu ya Jadi lecak boleh Karena kan undang-undang mengatakan tiga calon Hakim Agung itu Dicalon oleh Mahkamah Agung Kemudian yang tiga dari pemerintah Tiga dari DPR Ada Prof Laica Pak Sudarsono Sudarsono sama Pak Marwarar Marwarar Akhirnya Prof setuju tiga Tiga yang malah saya yang minta mereka Saya minta ya Macam Marwarar gitu ya Dia tadinya KPT Bengkulu Pindahkan jadi KPT Medan Belum mulai bekerja Saya telepon Mar Jadi ketua Jadi Hakim Konstitusi Bagaimana Pak Ayah saya beraya Katanya kemudian Istrinya rada ngomel Mengapa Istrinya berasa Beruntung kembali ke Medan Kembali ke Alaman Ini harus kembali ke Jakarta Jakarta Tapi saya beruntung Karena teman-teman itu Mudah sekali saya yakinkan Ini ini urusan kita Kita harus mesti ikut Nah Itu pula Itu Laica dan Dulu Pencalonan Hakim Agung itu Khususnya Mahkamah Agung Ya kita calonkan sendiri aja Gak ngelibut-libutkan orang luar Gitu ya Jadi sekali Saya diprotes oleh wartawan Kenapa Atau oleh LSM Apa itulah Mengapa ini tidak Menyertakan publik Apa-apa Saya jawab begini Bung Sebagai ahli hukum Undang-undang Memberi waunang kepada saya Kenapa waunang Itu harus saya bagi pada Anda Untung pada wartawan Ya sudah Debat dengan Pak Bagir Urusan hukum Apa gunanya Waunang memberi pada saya Kok saya harus bagi Waunang itu Yang benar aja Nah kita waktu itu Tidak ada yang bersoalkan itu Artinya Prof Bagir itu Ketua Mahkamah Agung Pertama kali yang mengirim Atau mengajukan Hakim Konstitusi yang Dari Mahkamah Agung Tahun 2004 Kemudian ada undang-undang Pemda tadi Kalau ada sengketa Hasil pilkada Itu diselesaikan oleh Mahkamah Agung Kalau pemilihan gubernur Pengadilan tinggi Kalau pemilihan bupati Wali kota Lewat pengadilan Pengadilan di bawah Di bawahnya Pengadilan negeri Ingat gak Prof Waktu itu Bagaimana sih Atau apa alasannya Sengketa pilkada itu Dijadikan Wewenangnya Mahkamah Agung Atau diajak diskusi Dalam undang-undang 3.2.2004 itu Saya tidak Ingat Kita tidak pernah Diajak diskusi Itu semata-mata Keputusan politik aja Artinya di forum DPR Dan pemerintah Agar Sengketa ini Selesaikan secara hukum Secara hukum Dan yang Karena waktu itu Belum ada MK Tentu hanya Pengadilan aja Yang berpuncak pada Mahkamah Agung Jadi itu Sederhana sekali Pemikirannya Tapi tidak Tidak pernah Diajak diskusi Maksudnya Di dalam Pembentukan Atau perumusan Undang-undang Kita terima aja Jadi setelah Punya kewenangan Pengadili Sengketa Hasil pilkada itu Kan Kalau yang saya baca Si Prof Saya tidak tahu persis Kan ada beberapa Yang kontroversial Pilkada Depok Pilkada Sulawesi Selatan Pilkada Maluku Utara Itu gimana ceritanya Prof Kontroversi apa sih Yang Ya itu Yaitulah akibat Dari Sistem Tarik-menarik Antar kekuatan Politik itu Ya Dan Di satu pihak Barangkali Memang Manajemen Dari Tata cara Penelenggaran Itu Belum sempurna Betul Sehingga Banyak sekali Mungkin Bagian-bagian Yang dianggap Kekurangan Sehingga itu Menimbulkan Hal-hal Yang menjadi Pokok Sengketa Nah Dan itulah Yang dibawa Ke Mahkamah Agung Itu Dibawa ke Pengadilan Sengketa itu Dan Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Tertinggi Mengambil Posisi Yang Sangat Pasti Mengenai Hal-hal Seperti itu Saya sudah Lupa lagi Unsur-unsur Apa Yang Yang menarik Itu Jadi Pilkada Depok Itu kan Diputus Oleh Pengadilan Pengadilan Tinggi Tapi kemudian Dikasasi Akhirnya Dibalik Kira-kira Begitu Nah Orang Orang Kemudian Bicara Ini sudah Proses Di Mahkamah Agung Orang Bicara Karena Kemudian Mahkamah Agung Dianggap Kalau Prof Di kemudian Hari Menolak Kalau saya Baca Menolak Kenapa Kemudian Kemudian Kewenangan Memutus Sengketa Hasil Pilkada Itu Dialihkan Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Penda Pasal 236C Undang-Undang 18 2008 Katanya Kata orang-orang Yang disitu Di berita-berita Itu Termasuk Yang ditolak Prof Bagir Katanya Mahkamah Agung Tidak Becus Mengadili Perselesihan Hasil Pilkada Tapi Prof Menolak Bukan Bukan Karena Mahkamah Agung Tidak Becus Gimana Prof Proses Peralihannya Begini Ini Sebelum Perisiwa Itu Ini Perkara Pilkada Sudah Di MK Sudah Dialihkan Sudah Dialihkan MK Dan Banyak Sekali Perkara MK Satu ketika Prof. Mahput Sebagai Ketua MK Entah Duduk Duduk Sama Saya Bilang Ke saya Pak Bagir Kita Kembalikan Aja Dih Itu Ke Mahkamah Agung Kita Tidak Sanggup Ini Kalau Begini Saya Ketawa Ketua MK Prof. Mahput Saya Ketawa Kita Berdua Duduk Di Tengah Tengah Orang Beliau Ngomong Saya Ketawa Saya Belang Karena Dia Adik Saya Belang Mahput Sekatakan Mengapa Dulu Pindah Karena Diminta Oleh Mahkamah Konstitusi Diminta Wakil Ketua Pak Lai Caya Dan Beberapa Anggota Anggota Hakim Konstitusi Minta Ketemu Di Mahkamah Agung Ketemu Prof. Bagir Ketemu Ketua MK Ketemu Dan Kita Dengan Mudah Sekali Untuk Setuju Untuk Ketemu Sesama Teman Saya Terus Bersama Sama Pimpin yang Lain Disana Prof. Mahfud Menyampaikan Bahwa Ini Perkara DMK Sedikit Sekali Perkara Uji Itu Uji Undang-Undang Pada Sekiranya Sehingga Kita Banyak Tidak Produktif Bagaimana Kalau Kara Pilkada Dipindahkan Ke Mahkamah Konstitusi Saja Pak Bagir Saya Langsung Setuju Langsung Setuju Langsung Setuju Banyak Banyak Itu Tentu Pertanyaannya Kok Mudah Sekali Mahkamah Agung Setuju Ada Berapa Motif Mengapa Saya Setuju Pertama Perkara Di Mahkamah Agung Banyak Sekali Kalau Tidak Salah Setahun Itu Ribuan Bahkan Ada yang Sepuluh Ribu Setahun Masuk Ini Dengan Perkara Pilkara Tambah Lagi Urusannya Nambah Perkara Maka Ini Saya Pikir Salah Jalan Juga Untuk Mengurangi Perkara Di Mahkamah Agung Kedua Pikiran Konseptualnya Bung Adalah Perkara Pilkada Suka Atau Tidak Suka Ada Unsur Politik Unsur Politik Saya Sejalan Dengan Pikiran Pikiran Kita Dengan Pak Laica Waktu Pak Laica Maksudah Ingin Sekali Agar Pengadilan Jauh Jauh Dari Unsur Unsur Politik Unsur Politicking Itu Dan Ini Merupakan Jalan Bagi Kita Menjauhkan Lingkungan Pengadilan Dari Hal-hal Yang Suka Tidak Suka Harus Berurusan Dengan Masalah Politik Selain Karena Kita Tidak Ahli Kedua Dapat Menimbulkan Komplikasi Komplikasi Yang Enggak Keruan Tarik Menarik Politik Dan Segala Maksudah Mungkin Bisa Terjadi Tekanan Politik Permintaan Politik Macam Macam Nah Itu Yang Kedua Saya Katakan Yaudah Ini Senang Aja Kita Ini Kemudian Yang Ketiga Unsur Teknis Perkara Itu Makin Banyak Makin Banyak Kepengadilan Dan Terus Semuanya Mesti Ke Mahkamah Mahagung Kasasi Yang kalah Yang kalah Mesti ke atas Dan Itu Menimbulkan Masalah Dilingkungan Mahkamah Mahagung Kalau sedangkan Terbuka Banyak Orang Datang Bahkan Orang Tidur Tiduran Ganggang Mahkamah Mahagung Bahkan Ada Senoroh Teman-teman Itu Ada yang Bakar Kemenyan Untuk Mempengaruhi Majlis Biar Menang Tiga Motif Itu Yang Kemudian Prof. Bagir Menjawab Dengan Cepat Itu Suasana Seperti Itu Agak Kurang Baik Upaya Kita Menertibkan Pengadilan Dan sebagainya Sebab Misalnya Antara Lain Salah Satu Polisi Yang Kita Ambil Dengan Pak Leca CS Pada Waktu Itu Mahkamah Agung Tidak Boleh Dari Matamu Yang Ada Urusan Perkara Sejak itu Mahkamah Agung Dan Mulai Jam Begini Semua Pintu Ditutup Kalau Orang Ada Pengacara Kan Membawa Perkara Perkara Itu Harus Dengan Prosedur Tentu Lawannya Harus Tahu Macam Macam Yaitu Mahkamah Agung Sepi Sehingga Ada Orang Asing Ngomong Dengan Saya Dulu Saya Kalau Mau Masuk Mahkamah Agung Dari Pintu Sudah Tanya Perlu Apa Apa Sekarang Kok Enak Sekali Jadi Suasana Itu Bisa Terganggu Lagi Ngibung Itu Sehingga Kita Setuju Kita Dipindahkan Saja Dan Tentu Yang Konseptual Yang Lain Yang Dalam Bikinan Saya MK Sebagai Yang Menjaga Konstitusi Dia Tentu Lebih Dekat Dalam Persoalan Persoalan Menyangkut Pekara Pilkada Ini Karena Bagaimanapun Juga Ada Unsur Ketatanegaraan Demokrasi Barangkali Itu Jauh Lebih Lebih Baik Sehingga Kita Setuju Aja Sehingga Tidak Ada Itu Baru Kemudian Oktober 2008 Serah Terima Ada Ada Fotonya Berita Acara Serah Terima Pengalihan Kewenangan Tapi Proses Jimli Salah Salah Ramalannya Ngira Bahwa Pekara Judis Refuse Sedikit Tau Membanjir Seratus Pertahun Membanjir DMK Itu Lebih-lebih Lagi Ketika DPR Saya sering Ganggu Dengan Teman Membuat Tata tertib Baru Tata tertib Baru DPR Apa Begitu Yang Kalah Begitu Kalah Kita Sampai Ketemu DMK Saya Ganggu Jadi Ya Dan Ini Hal-hal Yang Menurut Saya Menyebabkan Timbuli Masalah Tapi Saya ingin Lanjutkan Sekalian Ini Mengenai Banyaknya Perkara Ini Berkara Pilkada Berapa Sekarang Yang Masuk Sekarang 138 Apalagi Undang-Undang Memberikan Batas Waktu Batas Waktu Selesai Dan Setelah Mati 45 Hari Kerja Jadi Begini Kita Saya Mempunyai Gagasan Begini Bagaimana Cara Kita Mengurangi Ini Jadi Sudut Fungsi Peradilan Ini Pertama Saya Dalam Kasus Berkara Pilkada Ini Mungkin Berkara Lain Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Menurut Saya Mesti Lebih Konservatif Apa Maksud Saya Lebih Konservatif Tapi Sebentar Prof Setuju Kalau Sengketa Hasil Pilkada Sama Seperti Sepuluh Tahun Yang Lalu Itu Tepat Di Mahkamah Konstitusi Nanti 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 Ya Ke Ini Konservatif Apa yang saya Masuk Konservatif Apa itu Tadi Konservatif Itu Undang-Undang Mengatakan Sengketa Sengketa Terhadap Hasil Jadi Betul-betul Terhadap Hasil Pengertian Hasil Itu Adalah Proses Pemungutan Suara Proses Perhitungan Suara Dan Proses Penetapan Hanya Tiga Itu Aja Kalau Terjadi Sengketa Dalam Tiga Hal Itu Yang Bisa Periksa Jangan Masuk Bahwa Oh Ternyata Kemudian Terbukti Bahwa Dia Itu Ada Syarat Yang Tidak Dipenuhi Bahwa Dia Itu Misalnya 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 Kita Ambil Belum Terjadi Berangkali Ternyata Ijazahnya Diragukan Itu No Itu Sudah Bukan Lagi Hasil Bikada Itu Suatu Proses Lain Jadi Harus Strik Nah Sebenarnya Orang Tidak Tau Bahwa Ini 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 Periksa Itu Yang Saya Maksud Lebih Konservatif Kita Lebih Ini Saya Ambil Contoh Begini Kan Kita Sedang Ramai Dunia Ini Dengan Pemilihan Presiden Amerika Bagaimana Pengadilan Amerika Itu Praktis Tidak Mengabulkan Permohonannya Presiden Trump Now Saya Akan Lanjutkan Yang Kedua Mengapa Mengapa Apa Perlu Konservatisme Saya catat Ini Supaya Ini Konservatif Itu Berarti Strik Betul Maksud Saya Tidak Melayani Semau Maunya Mereka Ya Ya Mengapa Perlu Sikap Seperti Itu Saya Kata Begini Pertama Bung Jangan MK Dianggap Sebagai Fasilitator Untuk Menyenang Menyenangkan Mereka Berperkara Menunda Kekalahannya Dan Sebagainya Dan Yang Ketiga Yang Paling Penting Ini Merupakan Pendidikan Politik Jangan Sampai Orang Karena Ini Ada Peluang Ada Peluang Ada Peluang Pendidikan Politik Dia Harus Menghormati Tatanan Demokrasi Yang Sudah Disepakati Bersama Ini Ada Di Dalam Ini Teori Ini Ada Satu Buku Bung Yang Menulis Tentang Mengapa Demokrasi Amerika Itu Ajak Selain Karena Kesejahteraan Yang Tinggi Kelas Menengah Yang Kuat Civil Society Yang Gigih Dan Tangguh Ada Dua Unsur Tidak Tertulis Yang Selalu Menjadi Dihormati Pertama Toleransi Toleransi Kedua Sikap Menahan Diri Sampai Ada Dalam Sikap Toleransi Mengatakan Begini Anda Bisa Saja Malam Menangis Karena Paginya Kalah Karena Anda Kalah Dengan Dalam Proses Yang Demokratis Kita Harus Terima Kita Ini Kok Cari Cari Nah Ini Dengan Sehingga Orang Nanti Akan Berpikir Membawa Kita Sia Sia Saja Bagian Mk Melakukan Fungsi Pendidikan Politik Agar Orang Tidak Menganggap Bahwa Pilkada Itu Bisa Diproses Dipanjang Panjangkan Segala Macamnya Untuk Menjadi Kepuasan Kepuasan Politik Sendiri Dua Dua Sikap Tadi Menarik Toleransi Menahan Diri Kalau tidak Salah Stefan Siapa ini Prof How Demokrasis Died Bukunya Toleransi Dan Sikap Menahan Diri Bagus Jadi Kita Begitu Jadi Sehingga Pengertian Mahkamah Konstitusi Sebagai Guidance Bagaimana Konstitusi Laksanakan Bagaimana Orang Menjadi Konstitusionalis Yang Baik Bahwa Dia Menjunjung Tinggi Tantanan Budaya Berdemokrasi Yang Baik Itu Kalau Ini Tetap Bertahan Di Mahkamah Konstitusi Dalam Salah Satu Tulisan Saya Pada Dipikirkan Ini Berkara Pilkada Ini Kalau Macam Begini Buat Forum Terseliri Di Luar Pengadilan Karena Apa Gormensasikan Unsur Politiknya Yang Besar Itu Malah Di Luar Pengadilan Apa Komisi Atau Apalah Namanya Itu Berfungsi Untuk Menyelesaikan Sengketa Bukan Di Mahkamah Kita Buat Forum Sendiri Kalau Unsur Politik Itu Masih Banyak Kedepan Kecuali Kalau Betul Betul Ini Soal Juridis Betul Tapi Tentu Orang Akan Protes Karena Saya Sering Protes Forum Lagi Forum Lagi Lembaga Baru Tapi Itu Sebagai Satu Pikiran Tapi Memungkinkan Prof Bukan Peradilan Berarti Bukan Tapi Beri Kewenangan Untuk Memutus Sengketa Itu Pendetapannya Mempunyai Kekuatan Hukum Itu Hal Seperti Itu Tapi Terus Pikirkan Matang Matang Betul Kalau Ini Dapat Diberbaiki Sistem Yang Sekarang Sekarang Kalau Kata Prof Jim Menjauhkan Iblis Politik Dari Lembaga Peradilan Betul Ya Itu Tapi Sekarang Itu Undang-Undang Bilang Akan Ada Badan Peradilan Khusus Pilkada Artinya Artinya Kedepan Ya Walaupun Kita Belum Melihat Ini Akan Ada Badan Peradilan Khusus Kira-kira Saya Tidak Setuju Kalau Itu Namanya Badan Peradilan Tidak Setuju Yang Menari Mengapa Kalau Badan Peradilan Ya Mengapa Tidak Biarkan Di Mahkamah Konstitusi Dengan Pembaharuan Mekanismenya Saja Pembaharuan Tata Kerjanya Saja Khususannya Saja Daripada Kita Nambah Badan Peradilan Kira-kira Gitu Ya Jadi Prof Ini 136 Perkara Permohonan Sudah Masuk Ke Mahkamah Konstitusi Dari 136 Itu Dalilnya Masih Apa Prof Dalam Telaahan Itu Dalilnya Masih Macem-macem Baik Di level Proses Yang Tadi Prof Sampaikan Pelanggaran Terstruktur Sistematis Dan Masif Manipuliti Netralitas ASN Masih Macem-macem Melihat Itu Ini Sudah Sudah Tiga Sejak 2015 Kita Sudah Pilkada Serentak Dengan Pelanggaran Pelanggaran Dengan Dalil Dalil Permohonan Perkara Yang Hampir Serupa Artinya Apa Yang Prof Bayangkan Tadi Bahwa MK Itu Harus Konservatif Ini Kira-kira Sekarang Juga Akan Menemui Tantangan Dalil Dalil Itu Masih Masih Di level Proses Pandangan Prof Bagir Di mana Dan itu Memberi Pelajaran Pada Para Lawyers Karena Biasanya Diwakili Para Lawyers Jangan Memasukkan Itu Sebagai Dasar Untuk Berperkara Karena Pasti Akan Ditolak Pada Mahkamah Konstitusi Pasti Tidak Dapat Diterima Ini Karena Bukan Ini Bukan Haknya Jadi Itulah Maksud Saya Dan Itu Mendidik Orang Untuk Betul-betul Menggunakan Kaedah-kaedah Hukum Itu Sesuai Dengan Dengan Maknanya Dengan Baik Bukan Mencari-cari Celah Tapi Ini Ada Pengalaman Lain Berimbung Perkara Yang Banyak Begini India Suatu Ketika Dia Kan Pengadilan Federal India Dia Menerima Perkara Negara Bagian Suatu Ketika Perkaranya Itu Jutaan Jutaan Perkara Backlock Jutaan Gitu Ya Jadi Kalau Kita Di Mahkamah Agung Pernah 30.000 Itu Tandu Kecil Jutaan Jutaan Itu Pokoknya Banyak Sekali Bagaimana Mereka Mengatas Selain Mereka Kemudian Undang Membatasi Macam Mereka Pelajari Semua Perkara-perkara Yang mirip Sama Mereka Putus Sekaligus Bila Perlu Seratus Perkara Itu Dijer Putus Sanya Ini Itu Di India Pernah Dia Alami Seperti Itu Mereka Putus Sama Misalnya Perkara Perceraian Misalnya Ya Sudah Perceraian Berapa Raktus Terjejer Kan Jadi Satu Kalau Semua Misalkan Mengabulkan Permohonan Cerainya Sudah Jadi Satu Aja Yang Esensinya Mengabulkan Permohon Perceraian Pertimbangannya Soal Ya Ya Memang Berangkali Itu Agak Kurang Ini Tapi Itulah Cara Mereka Mengatasi Waktu Itu Untuk Mengatasi Backlog Perkara Yang Begitu Banyak Nah Kita Bisa Tapi Kalau Ada Pelanggaran Pelanggaran Yang Konkret Kecuali Menyangkut Penafsiran Menyangkut Konsep Teori Ini kan Tidak Menyangkut Apakah Oh Ini Ternyata Pemilih Ini Orang Masih 15 Tahun Ya Sudah Undang Mengatakan 15 Tahun Belum Punya Hak Pilih Yaudah Kenapa Harus Ahli Lain Saya Gak Udah Jangan Itu Hanya Sekedar Ingin Menakuti Hakim MK Didatangkan Lapa Ahli Berarti Sebetulnya Tidak Terlalu Signifikan Penting Untuk Perkara Itu Kalau Perkara Judicial Review Itu Ahli Itu Penting Karena Judicial Review Itu Masalah Teori Teori Teorinya Banyak Ini Sekali Complicated Sekali Menangkut Teorinya Itu Menyangkut Konsep Konsep Ini Tidak Ada Soal Konsep Lebih Bagus Banyak Saksinya Lebih Banyak Saksinya Daripada Ahli Karena Memang Ya itu Tadi Mungkin Salah Satunya Adalah Ya karena Ahli Itu Menguatkan Dalil Mungkin Ya itu Tadi Sebagai Alat Bantu Meyakinkan Untuk Tidak Mengatakan Menakuti Hakim Konstitusi Tapi Saya Juga Tapi Itu Fakta Ada Beberapa Perkara Yang Terutama Perkara Yang Daerahnya Itu Besar Itu Cenderung Untuk Mengajukan Ahli Karena Itu Saya Kalau Sekali-Sekali Oleh Pihak Diminta Diminta Sebagai Keterangan Saya Betul-betul Taat Kepadanya Keterangan Ilmiah Keterangan Analisis Legal Sains Sebetul-betul Jadi Kalau Tapsir 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 Tidak 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 Terpengaruh Oleh Ini Jadi Itu Terus Terang Aja Semua Ketika Saya Misalnya Mengatakan Ini Ini Dari Segi Etika Politik Tidak Benar Karena Ada teori Tentang Tentang Konvensi Keterangan Negaraan Tentang Political Ethics Yang Harus Di Hormati Jadi Bagi Saya Keterangan Ahli Ya Sebagai Ahli Bukan Sebagai Pokrol Memang Kalau Secara Apa Kalau Soal Hasil Tadi Kalau MK Misalnya Prof. Bagir Berpendapat Konservatif Soal Hasil Sebetulnya Ahli Memang Tidak Terlalu Diputuhkan Sebetulnya Ya Itu Di Di Negeri Lain Termasuk Jarang Orang Menggabul Menggabulkan Kalau Betul Betul Tidak Betul Karena Itulah Kemudian Dalil Yang Ketiga Mengapa Harus Konservatif Kita Menghormati Proses Politik Dimana Partisipasi Langsung Rakyat Ya Pemilihan Milik Perkada Itu Kita Menghormati Partisipasi Langsung Rakyat Ya Jadi Mahkamah Konservatif Harus Berhati Hati Jangan Sampai Dia Menyakiti Partisipasi Langsung Rakyat Dalam Pemilihan Umum Itu Jadi Saya Tambahkan Bahwa Konservatif Itu Tadi Tambahkan Yang Terakhir Itu Adalah Berangkah Kita Menghormati Menjunjung Tinggi Proses Demokrasi Dalam Bentuk Partisipasi Langsung Rakyat Orang Dia Sudah Datang Di Desa Capek Macam Macam Tau Suaranya Kita Katakan Ini Itu Yang Bener Ini Pilkada Bersejarah Ini Pilkada Di Masa Pandemi Begitu Juga MK Ini Pertama Kali MK Menggelar Sida Mungkin Akan Kombinasi Secara Secara Online Maupun Secara Luring Artinya Saya Belum Tahu Prof Bagir Sudah Pernah Sidang Secara Online Dengan Makam Saya Datang Sini Kira-kira Apakah Ada Bedanya Sedang Jarak Jauh Sedang Zoom Melalui Jarak Jauh Dengan Orang Datang Langsung KMK Itu Akan Mempengaruhi Kualitas 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 Pertama Saya Pernah Ngobrol Dengan Salah Seorang Pemimpinan Mahkam Magung Karena Mereka Melakukan Sidang-sidang Telekonferensi Itu Saya Berlaku Hati-hati Dengan Telekonferensi Itu Kadang-kadang Kita Menilai Apakah Orang Itu Memberi Keterangan Benar Atau Tidak Dari Mimik Mukanya Dari Dari Cara Geraknya Seorang Hakim Kalau Anda Telekonferensi Apa Anda Bisa Melakukan Hati-hati Hakim Hakim Itu Hakim Senior Betul Bagian Pengalaman Saya Kadang-kadang Kita Melihat Keterangan Ini Pasti Bohong Orang Dari Segini Gaya Cata Ngomong Itu Saya Katakan Kadang-kadang Kita Tidak Dapat Mengikuti Sesungguhnya Dan Kita Tidak Tahu Siapa Yang Di Samping Yang Ngomong Pasti Akan Ada Implikasinya Ya Persidangan Jarak Jauh Melalui Zoom Dengan Datang Langsung Karena Itu Dulu Saya Ngobrol Dengan Teman-teman Apakah Dari Segi Pertaruhan Teratanan Yang Berlaku Apakah Menunda Pilkada Itu Tidak Dimungkinkan Selama Ini Pandemi Ini Cuma Ada Dalil Menjawab Saya Pak Bagir Apa Pak Bagir Sudah dapat Menentukan Kapan Pandemi Itu Bisa Berakhir Bisa 10 Tahun Apa Ya Betul Juga Cuma Artinya Begini Bung Karena Kita Sudah Dalam Satu Kondisi Beta Kompli Ya Kita Harus Berani Nerima Risiko Itu Dengan Meminimalisir Kemungkinan Hal Kekurangan Kekurangannya Itu Dengan Beda Perlu Dengan Melengkapi Dengan Keterangan Tertulis Dengan Saksi Yang Tertulis Dengan Apa Sehingga Kita Bisa Cek Betul Memang Memang Ini Menjadi Tantangan Besar Bagi MK Dan Juga Bagi Para Pihak Terakhir Prof Ini Kita Memulai Sidang Mahkamah Konstitusi Akan Memulai Sidang Nanti Tanggal 26 Januari 26 Januari Kira-kira Satu Minggu Lebih Ke Depan Secara Luring Maupun Secara Dari Langsung Memang Tidak Bisa Menutup Kemungkinan Untuk Menggelar Secara Langsung Prof Ini Terakhir Kira-kira Apa Yang Akan Prof Bagirmanan Sampaikan Kepada Seluruh Pemohon Ini Yang 136 Nanti Ketika Bersidang Di Mahkamah Konstitusi Dalam Kondisi Seperti Sekarang Pertama Para Pemohon Itu Harus Siap Kalah Siap Kalah Seorang Demokrat Tidak Hanya Siap Menang Siap Kalah Itu Seorang Demokrat Sepanjang Kekalahannya Dilakukan Secara Demokratis Apalagi Kalau Nanti Dia Dinyatakan Ditolak Permohonannya Oleh Putusan Pengadilan Pengadilan Itu Sudah Kita Percaya Sebagai Wasit Yang Tidak Tidak Berpihak Sehingga Putusannya Mesti Putusan Yang Kita Terima Sehingga Benar Meskipun Tidak Ada Kebenaran Final Itu Begitu Nah Saya Cerita Tadi Di Kalifornia Pernah Ada Satu Perkara Besar Seorang Yang Dituduh Membunuh Mantan Isteri Dan Pacar Baru Isterinya Orang Ini Orang Orang Populer Sehingga Wah Ribut Sampai Di Mahkamah Agung Kalifornia Tetap Dinyatakan Tidak Terbukti Orang Protes Protes Presiden Bush Junior Ya Mengatakan Putusan Pengadilan Adalah Hukum That's The law Kita Harus Hormati Bukan Soal Setuju Tidak Setuju Ini Putusan Pengadilan Nah Itu Satu Sikap Itu Penting Kedua Hendaknya Ketika Dia Mengajukan Perkara Itu Dengan Satu Sikap Yang Bertanggung Jawab Sikap Dengan Penuh Kejujuran Untuk Mencari Kebenaran Bukan Hanya Sekedar Untuk Melampiaskan Mencari Kepuasannya Sendiri Itu Sikap Yang Mesti Ditanamkan Itu Dan Dalam Memberikan Keterangan Keterangan Benilah Keterangan Yang Jujur Keterangan Yang Fair Keterangan Yang Benar Untuk Memudahkan Hakim Jangan Hakim Dipersulid Oleh Keterangan Keterangan Yang Tidak Benar Itu Pesan Saya Kepada Mereka Jujur Harilah Kita Menjadi Seorang Demokrat Yang Baik Sebab Kekalahan Hari Ini Itu Bukanlah Merupakan Akhir Dari Segalanya Kekalahan Hari Ini Bisa Merupakan Kemenangan Di Hari Esok Terima Terima Kasih Profesor Pak Girman Silahkan Kembali Tehnya Bro Terima